Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi informasi Mengenai aplikasi alternatif pengganti TeamSpeak Yang kita ketahui bersama Aplikasi TeamSpeak banyak sekali digunakan Para pecinta radio komunikasi Untuk mengintegrasikan radio analog ke digital Atau lebih dikenal dengan radio over IP Dan aplikasi yang dimaksud adalah TeamSpeak Namanya hampir-hampir Pelesetan dari TeamSpeak itu sendiri Namun memiliki beberapa kelebihan-kelebihan Tidak dimiliki oleh TeamSpeak Dan yang penting gratis Seperti apa aplikasinya? Ikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk di subscribe Bagi anda yang belum subscribe channel ini Dan di like Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Dikir Purnama channel Baiklah Jadi ini adalah Tampilan dari Website Official website Aplikasi TeamSpeak Jadi alamatnya di Tspeak.d Slash GB Ini D itu Kalau tidak salah Jerman ya Basisnya di Jerman Nah ini terlihat Aplikasinya Sangat mirip dengan TeamSpeak Dari namanya saja Presetan ya Tspeak Tspeak Ini web and native client Untuk clientnya Jadi ada clientnya ini yang menarik Ada berbasiskan web Dan berbasiskan desktop Ya Dan juga ada Server Ya Nah untuk fiturnya Dibandingkan dengan TeamSpeak Discord Dan Skype Ditunjukkan dalam List Berikut ini Ya dimana Tspeak Memiliki Berbagai Macam keunggulan Yang tidak dimiliki Aplikasi lainnya Jadi yang menarik Juga ada fitur Untuk Video Ya Video chatting Terus Adanya Client berbasiskan web Ya Disini terlihat Beberapa kelebihan Yang dibandingkan Direct messaging Semua aplikasi ada Ya Open source Ya Open source nya Tidak full ya Tapi mendekati Open source Mungkin ada beberapa Fitur yang berbayar Kalau lihat disininya Sebelum kelihatan ya Apa Fitur-fitur yang Dimaksud Nah ini ya Yang ada ya High quality video And screen sharing Ya ini ada Fitur yang tidak dimiliki TeamSpeak Tapi dimiliki oleh Tspeak Ya Nah Saya sudah Menginstal Client nya Kita akan Lihat seperti apa Tampilan Dari aplikasi Client nya Akan coba Minimize dulu Nah ini adalah Tampilan Awal dari aplikasi Client yang berbasiskan Desktop Terlihat disini Ada video Star video broadcasting Ini bisa Star screen sharing Ya screen kita bisa Di sharing Mute mic Mute speaker Ya Disini ada Untuk Menghubungkan Ke server Saya akan coba Ini ada server address Milik saya ya Yang Sebelumnya saya sudah Install Di server Luar Kita akan connect Berarti ini server nya Belum hidup Kita akan menggunakan server Test nya aja ya Nanti akan saya depan dulu Nah ini dia Ya ini Adalah tampilan Ketika aplikasi ini Terhubung ke server Test nya Ya Jadi Terlihat ini bagian Dari Daftar User Yang Terhubung Ini menu Chatting nya Ya Sedangkan di bawah adalah Log nya ya Informasi log nya Rada Rada mirip Dengan Teamspeak Nah ini Kalau kita mau Mengaktifkan video Ya ini kita tinggal Arahkan saja Ini Konetic Another Teamspeak user Kita tinggal Yang sedang Ini ya Ini tinggal Arahkan ke Webcam Kita ini Kalau mau menggunakan Nah untuk server nya Saya akan coba Saya aktifkan di Server yang saya miliki Saya login terlebih dahulu Jadi Cara mengisar nya Mudah sekali ya Cukup di download File nya Dan dijalankan Melalui script Yang sudah disediakan Nah ini list List aplikasinya ya Ketika Saya download Ini ya Saya download Nah ini saya ekstrak Ini isinya Kita tinggal Menjalankan Awalnya adalah Tim Tstartminimal.sh Nanti disitu Kita akan diberikan Token Dan Admin Dari Konfigurasi Tspeak server Ini Ya Nah ini kita coba Jalankan T Tar.sh Nah ini tidak Dikomendasikan Menjalankan server Menggunakan user root Ya Ini kita hanya Uji coba saja Praktiknya Jangan dilakukan Nah ini sudah Aktif Kita cek Ya server Is running Nah kita akan Coba Konekkan Clientnya Kita matikan dulu Ini ya Tadi Kita konekkan Konekkan Nah Sudah Terhubung Nah disini Terlihat ada I am a music booth Jadi ada Semacam Skrip bawaan Ini ya Install music SH Untuk Mengaktifkan Music booth Ya Kita nanti bisa Memasukkan Beberapa file Lagu Berformat MP3 Di running Dan nanti Pengunjung Dari Channel T-speak Kita akan Bisa mendengarkan File-file musik Yang di share Melalui aplikasi Music booth Ini Ya Konfigurasi mic Settingnya Itu juga Bisa support Penggunaan Fog Ya Disini ada Voice activity Detection Ini juga Bisa digunakan Ketika kita Membuat Semacam ROIP Gateway Ya Ke radio Analog Mungkin Juga Belum ada Aplikasi 3-parted Seperti Admin Commandernya TeamSpeak Ya Jadi kita Bisa mengakalinya Dengan Menggunakan Voice activity Ataupun Kita bisa Semi manual Ya Dengan Menghubungkan Konektor Mouse Ya Kita modifikasi Yang akan Ditrigger Oleh COS Ya COS Nya Radio Gateway Yang kita Gunakan Ya Jadi ada Beberapa Rekan Pencipta Radio Yang Menggunakan Penekatan Tersebut Ya Jadi kita Nggak perlu Software Langsung Menggunakan Konektor Mouse Yang dihubungkan Dengan Fitur Push to talk Ya Oke Ini dia Aplikasinya Ini saya akan Coba aktifkan Kalau Kalau ngambil Dari Kamera Seperti Apa Tidak ada yang Menonton Saya Gambar Gambarnya Enggak Kelihatan Ini karena Kameranya Sedang Digunakan Ya Sedang Digunakan Jadi Jadi aplikasi Ini gratis Dengan Beberapa Fitur Yang lebih Unggul Daripada Teamspeak Kita bisa Menggunakan Versi terbarunya Tanpa Berbayar Nah Namun Kekurangannya Dokumentasi Tentang Aplikasi Ini Masih Sekali Jarang Sehingga Kita Harus Menuju Ke Websitenya Tispeak Dot D E Ini Terus Kita Cari Informasi Informasi Kita Butuhkan Ke Link Forum Ya Disini Disini Ada Cara Tutorial Menginstall Masalah Masalah Lain Yang Berhubungan Dengan Aplikasi Tispeak Ini Ya Demikian Kira Kira Uraian Singkat Mengenai Aplikasi Tispeak Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Mohon maaf Bila ada Kesalahan Sampai Jumpa Di video Saya Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai